Gua mencapai sesuatu yang datangnya dari musik Tapi pencapaian itu kan ter-translate ke dalam hidup gue Kalo buat gua nih, seharusnya rap tuh juga kayak begitu Welcome to Potsku with Mbaramen Siapa nih yang ngasih guide-nya? Siapa yang ngasih brief? Enggak, tadi ada kru kayaknya di brief-nya kan bingung karena ramen girl Apakah harus manggilnya Putri Esyanti atau... Estiani Estiani, iya Apakah harus manggil Putri Estiani atau panggil Esti Biar seger Menyesal Iya kan, kayak bingung, jadi kayaknya udah panggilnya Mbak Ramen aja yaudah Tapi disini ada temen-temen lu juga loh disini Kame Ramen Temen Temennya Ramen Girl ada Kame Ramen Ada juga Eh gua udah menyesal nih Karena soalnya gak ada lu gak ramen Aaaaaaah Aaaaaaah Boleh, 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 boleh udahan gak sih? Jadi gua seneng banget hari ini kata sama Ramen Girl Enggak, bukan Yes Ramen Girl Pakai V kan? Betul Sama kayak band jaman dulu Republic 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 Harus gitu Republic Republic Iya, jadi kayak Kayak apa ya, kita meneritawakan band dia kayak Republic Nah ini dia gua namain Girl, lu tau lah dia adalah seorang artis Hip Hop yang sekarang di dengerin orang Indonesia setelah dia melalang buana keluar Bener kan? Yang gak melanglang buana keluar sih Maksudnya di dengerin sama orang-orang luar negeri akhirnya lu kok ada siapa nih gitu yang viewers Youtubenya kok udah mulai banyak, siapa nih? Eh kayaknya ini artis, ini deh kayaknya Korea atau gak dari Taiwan Karena lu Taiwan juga banyak kan? Lu rasis ya? Lu rasis Enggak kan maksudnya, aduh susah sih kalo udah ngomongin begini Yang salah udah pasti hostnya, iya maksudnya ini siapa nih? Karena Englishnya fluent gitu, maksudnya bisa ngomong bahasa Inggrisnya oke terus Tapi suka ada istilah-istilah bahasa Indonesia di dalam situ, bahkan ada yang pakai lirik-lirik bahasa Jawa Sebelum ada Lati, ada Ramen Girl sebenernya Ya, bener kan? Gue pikir lu intro dulu jadi gue diem aja Bener kan tapi kan? Betul Jadi kita lihat sekarang kalo Ramen Girl itu banyak yang dengerin karyanya tapi gak tau siapa nih orang-orang Indonesia tau, orang mana gitu Akhirnya orang Indonesia tau dan tiba-tiba mengatur hidup dia Nah untuk Ramen Girl, daripada kamu mendengarkan mereka lebih baik lu dengarkan jiwa lu Listen to your soul Bener gak sih? Gue selalu begitu Bener kan? Gak pernah gue dengerin yang lain Cocok banget! Sama soul as storm Gimana bridging gue? Oh gitu! Gimana bridging gue? Lo gak janjian dulu sama gue sih Gak usah itu biar lu juga kaget gitu bridging gue tuh sebagus itu Jadi ini adalah soul as storm speaker bluetooth ya Jadi buat temen-temen yang rasa seri berpergian pengen dengerin ragunya Ramen Girl All the time Bisa beli ini Soul as storm Ini tuh kayak Apa ya? Melawan dewa Seperti Mankey D. Luffy Ini soul as storm Jadi Udah Pasti Bagus lah! Nah Oke ini soul as storm ini Jadi bisa dipake untuk dengerin musik Dan calls juga Selain itu juga bisa bertahan selama 20 jam penggunaan ya Jadi gak bakal sering-sering banget di cas Dan anaknya ini sudah pake USB-C Quick Charge Atau Apa namanya? Fast Charging Nah itu dia Dan juga anti air Memang produk ini dari soul ini selalu keren Seperti namanya soul Berarti punya 3 elemen yang penting Yaitu soul itu kan pasti kita mulai dengan Ah kekuatan power Soul Terus kualitas suaranya Yang pastinya didengar ya Dengan bass yang kuat dan dalam Deep Bassnya itu deep banget Clarity kecerdihannya juga bisa lu buktikan sendiri Rentang frekuensinya Dan comfort Karena soul ini nyaman banget saat dipake Bisa buat di Kayak Lu punya motor Vespa Di tangannya suka ada gantungan Lu gantung disitu buat kayak Motor asik di Jakarta Wah Gila Nih bro liat nih Jangan kampungan lu Nih liat nih Eh aduh Ih gila Set Nah biasanya nih Kalau ini Lagunya Raman Girl Ini ada liriknya disini nih Jadi sambil dengerin Hehehe Enggak ya Itu zaman dulu ya Oke Kaset pak itu sih Ya iya iya Udah sorry sorry Nah ini dia nih Bentuknya seperti ini nih temen-temen Nih Liat Jadi ini Produk bikinan ludakris Ludakris Iya Oh dia bikin speaker? Ini Pokoknya ini adalah bikinan ludakris Ini nih bentuknya ya Kita nyalain ya Ini ada Ini ada Ada suaranya Pairing on Connected Connected Nah Coba Eh Eh bagus siapa sih nih? Hah? Siapa sih? Gatau Miki Miki Eh Bener Eh Eh Bukan Oh Genernya beda ya? Agnes mode kayaknya nih Bisa bisa Tuh Coba kita Lu taro dimanapun kayak sambil mandi Sambil mandi kan kadang-kadang kita Pengen ngerenung ya Maksudnya pengen Lu butuh time song untuk hidup lu Ketika lu sedih di bawah shower Lu nyalain ini Lagu sedih bisa juga Karena ini waterproof Ya Eh Nanti juga kita akan Ada voucher yang menarik Untuk temen-temen yang pengen beli produk ini Tapi di akhir acara Jadi Stand by terus Gue ngobrol sama ramen girl Oke? Dan untuk informasi lebih lengkapnya Bisa lu follow aja Liat di instagramnya Di at soulelectronics.id Untuk Ngecek semua produknya Ada apa aja Kemarin ada yang headset Ada yang earphone Ada yang Ini Pokoknya Itu lah Liat aja sendiri Oke Ramen girl Jadi Jadi gue pertama kali ngelengar lagi yang I'm the man Terus Yang Apa namanya Yang awal-awal dulu tuh Yang Apa Yang kedua apa sih? Cashmere Cashmere bener When I'm the Cashmere Gitu When I'm the Gitu Cadence-nya agak-agak beda tapi Kayak gitu When I'm the Gitu When I'm the When I'm the Gitu Jadi semua yang lu tau soal Bahasa Inggris di LP Di LIA Di IF Semuanya salah Harusnya When I'm the When I'm the Jadi When I'm the Gitu I'm me Gitu Itu I'm the man Oh iya salah Tolong jangan di Gitu Sudah-sudah Yang I'm me gimana? Yang I'm me yang itu kan yang ada bahasa-bahasa Jawa itu I'm me kan Lati kali maksud lu WG Beda artis nih Bukan yang ada Anyung Aseo You wanna let me go Itu I'm me Ya Anyung Aseo welcome to my world To I'm the man I'm the man oh iya bener Iya dan gak ada yang bisa Jawa Mohon maaf Anyung Aseo Korea pak Iya betul tapi ada Anyung Aseo nya kan Iya Iya itu lagu itu tuh dimasukin nama Jason Tranti gara-gara Jason Tranti pernah denger lagu lu Serius loh Iya Soalnya gue tau dia pernah mention gue apa gitu Iya Tapi gak jelas gitu gue pikir dia ngatain gue cuy Bukan Emang dia apa namanya Sumpah-sumpah gue pikir dia ngatain gue Abis itu gue komen gitu Di postingan yang itu Gue komen apa gue lupa Tapi bercanda juga Itu pake lirik lu itu disitu dia Abis itu dia ini private IG nya Emang begitu Dia aja emang begitu orangnya Oh iya 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 Cuman dia waktu itu sempat ngobrol sama gue Jadi lirik yang ada di lagunya dia itu Dia waktu itu dia kan sering banget baca buku Dan Mendengarkan Mendengarkan mengeksplor musik Dan dia lirik yang gitu tuh dia nyambung banget Coba apaan coba us kayak Anyung Aseo Tapi Kalo dipikir-pikir Anyung Aseo apa? Menyapa Emang bener? Iya bener Jadi kayak Sebenernya orang itu fokusnya ke bahasanya Bukan ke poin isinya Nah orang Indonesia tuh biasanya kayak gitu Bukan ke poin isinya orang Indonesia Betul Jadi kayak Ah lu Anyung Aseo, Anyung Aseo sok korea lu Gitu Disok-sokin Iya Tapi kalo dengan orang yang tepat Lu ngomong Anyung Aseo dan lu Ada lirik yang ada di lagunya seperti apa Orang ngeliatnya poinnya disitu Tapi kayaknya kalo gue liat-liat Lu nih Banyak yang Bilang lu so Inggris Kenapa Kak gak pake bahasa Indonesia aja sih? Aku kan pake akun One Piece Biasanya tuh akun bodong Oh iya Kalo gak Luffy, Naruto, Madara Bener Biasanya Katanya gue gak denger Orang yang nonton One Piece Pasti baik loh Biasanya kan Oh biasanya Biasanya gak selalu kan Nah iya Kayaknya nih orang-orang ini cuma pake One Piece untuk Untuk ini egonya Apa sih? Bu jatuh Bila jalan tuh Eh Oh pake aja Soul Astorm Beda Pak Satu HP Satu Bluetooth speaker Iya 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 Maksudnya Sama-sama bisa call sih Maksudnya biar lu tenang Maksudnya biar lu dengerin lagu-lagu gitu Jadi lu gak kepikiran sama handphone lu Ya jadi Ya gue liat tuh kadang-kadang Suka ada Tidak ada Naruto One Piece mengajarkan kita untuk jahat sama orang Betul-betul Bener kan? Tapi ini yang gue liat yang akun-akun bodong Ini yang akun-akun gembok Pasti pake gambar One Piece atau gak Naruto Gak paham gitu mereka Mereka tuh pasti kan kayak gitu Kayak Karamen kenapa sih Soso-so Inggris banget Kenapa gak cinta culture Indonesia Karamen Enggak Apa Gue yang gue gak ngerti adalah Emangnya kalo gue pake bahasa Gak usah bahasa Inggris deh Gue pake bahasa lain Emang gue gak cinta Indo gitu Iya gak sih? Tapi kan Karamen harus nunjukin identitas Karamen di luar sana Kalo Karamen itu orang Indonesia Nah ini gue menunjukkan Gue ngobrol sama Uus pake bahasa apalagi kalo bukan Indo Ah Karamen gimana sih Orang dari awal juga namanya Ramen Girl Ya harusnya aku sebagai yang tau namanya Ramen Girl aja Aku tau kalo itu bahasa Inggris dan itu makanan Jepang Capek ya? Capek jadi orang bodo ya? Nah itu maksud gue gitu Ngapain dipermasalahin capek-capek sendiri Karena kalo buat gue Gue pake bahasa Inggris ya karena Ya karena gue bisa Yang penting lu tau subjek, predikat, objek, past tense, present tense Future tense Future past tense Pokoknya yang gitu-gitu lu tau gitu Yang penting itu Enggak menurut gue yang penting Ada lagi yang lebih penting menurut gue Apa? Message nya Menurut gue Nah itu Soalnya gini Orang kan banyak yang nanya kan Kak kenapa gak pake bahasa Indo lagunya segala macem Padahal kan gue bisa bahasa Indo gitu kan Ya kalo buat gue Gue nyamannya pake bahasa Inggris gitu Untuk Meng-convey message yang mau gue share Betul Gue udah pernah nyoba Sumpah Gue udah pernah nyoba pake bahasa Indo Ya kadang-kadang orang cuma bikin Mikirnya orang bikin lagu buat komersil Tapi lupa kalo emang kadang-kadang Ya untuk beberapa musisi bahkan Semua lagunya tuh tentang Keresahan dirinya gitu Jadi Kayak komedian gak sih? Bener Gue kan sempet ngobrolin tuh sama Igor Ngobrolin apa lo? Ngobrolin kalo hip hop Maksudnya rapper sama stand up comedian itu bedanya tipis-tipis Bedanya cuma di satu Jadi kayak Lu punya rap battle kita punya roasting Right Kita punya roasting battle Lu perform sendiri gue juga perform sendiri Isi liriknya juga Lu keresahan lu Stand up pun Keresahan gue Cuman bedanya cuma di satu Apa tuh? Jadi gue Eh gak Bukan Waduh Waduh Lu mungkin punya Ludacris Tapi gue punya Kevin Hart Gitu Iya Lu punya siapa? Gue punya Kevin Hart Gue punya Adi Murphy Adi Murphy Sama atau lagi Dave Chappelle Dave Chappelle Itu favorit gue Oh iya siap siap Karena jujur kan Siapa yang gak jujur komedian? Betul Jadi terakhir itu Jadi terakhirnya Perbedaan antara rapper dan stand up comedian adalah Kalo lu tuh Ngatain senior lu Kayak lu masukin Ngejelekin senior lu di lirik lu Itu lu kayak nyari beef sama dia gitu Iya Jadi disrespect Tapi kalo Orang stand up comedian Nunjukin respectnya Dengan ngatain Membawa dia jadi jokes kita Misalnya kan gue bisa Gue bisa ngecengin pada Indro Pada Indro juga ikut ketawa-ketawa Senior gue kayak Ernest kayak Panji Gue cenggin juga mereka ikut ketawa-ketawa juga Bukan jadi disrespect Tapi emang Jadi ya Gue ngelakuin ini karena gak mungkin gue ngerosting orang yang gak terkenal Iya juga sih Gue gak mungkin ngerosting orang yang karirnya dibawah gue Iya iya Malah tersanjung gitu kan Di roasting gue dong Betul Apakah itu bentuk disrespect? Enggak Enggak Karena lu sudah terkenal Banyak Banyak jokes tentang lu Ya kita ngomonginnya depan lu langsung Iya bener-bener Tapi Kalo menurut gue nih Semestinya Kalo menurut gue ya personally ini Nih jangan sampe Gue ntar di DM atau diapain ya gitu Ntar gue dimarahin lagi Cuma maksud gue Kalo buat gue nih Seharusnya Rap tuh juga kayak begitu Tapi gak bisa sih terus Di roast Gak usah merasa tersinggung Soalnya gini Soalnya di US pun Ya memang Ada banyak Lagu-lagu diss yang akhirnya berujung pada beef Betul Cuman ada banyak juga Lagu-lagu rap yang isinya tuh ngediss Yang kayak Ya kayak friendly diss aja gitu Friendly diss Kayak nyolek-nyolek tipis aja Yang kayak nyolek-nyolek gitu Kendrick Lamar pernah ngata-ngatain Di lagu Intinya dia kayak Eminem Drake Big Sean siapa-siapa Kayak Intinya kayak gue bikin supaya Fans-fans lo gak dengerin lo lagi Tapi dengerin gue Hal-hal kayak gitu gitu Ya 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 Tapi gak jadi beef Cuman jadi kayak Kayak nantang-nantangin gitu Ya Oh iya terus ini yang Yang ini juga kayak Misalkan gitu Setelah gue pahamin Kayaknya Perbedaan terbesar dari stand up comedian Dan seorang rapper Itu adalah Cara mereka menilai diri mereka Jadi kalo kita tuh Self-deprecating Kita tidak Stand up comedian itu merendahkan dirinya Self-deprecating bener banget Selalu Sedangkan kalo rapper Meninggikan dirinya Kayak Bener-bener Lu bisa minta gue apa aja Lu bisa dengerin lagu apa aja Tapi gue tetep raja dari dunia gitu Bener-bener Iya kayak Dia bilang dia orang kaya Tapi sepatonya adidas palsu Misalkan kan gak relate Gak relate Siapa sih ini? Engga maksudnya Maksudnya kayak Kirain Iya maksudnya Kalo gue bilang kayak Udah lu muji diri lu sebatas Sebatas Kayak lu mampu aja gitu Kayak Bener kan Kayak Kaya rapper-raper luar negeri Lu mau ngerendahin siapa Segala macem Lu mau ninggiin Lu bisa bayar Misalkan kayak all the beaches Gue beliin Iniin Apa segala macem Kayaknya gak apa-apa Karena lu mampu Beneran melakukan itu Dan lu beneran melakukan itu Gitu Tidak cuma ngawang-ngawang Gitu Soalnya dulu tuh Jadi dilema gue juga Bikin lagu Pas gue dulu masih miskin Sekarang tuh gak Jadi Jadi relate lah ya Jadi sekarang apa yang lu ucapkan tentang diri dulu Relate lah ya Dulu tuh gue Apa Nulis lirik kayak Aduh gimana ya Gue pengen bilang intinya gue kayak The shit Gue kayak bisa beli ini Tapi gue gak punya Gitu lah Tapi gue tulis aja Ya udah lah Siapa juga yang tau gitu Kan gue masih naik gojek Gitu Sekarang juga sih Cepet Ya betul Betul Tapi sekarang saat gue sudah bisa Ya gue Gak masalah gitu Dengan yang dulu gue tulis Sekarang gue tahu Gue bisa Dan gue juga gak beli Hal-hal itu juga Karena sekarang gue tahu Kayak gue udah mampu Biasa aja punya gituan Ya gak sih? Betul Buat apa beli gituan? Ternyata biasa aja Biasa aja gitu Iya biasa aja cuy Kayak pas udah beli ini kayak Wah ini ego doang ternyata deh gitu Iya gak bikin Gak bikin seneng? Iya bener Jadi sekarang Dari semua Budidaya musik ini Menghasilkan Sekarang Ramen Girl Masuk ke dalam sebuah Label Bernama Empire Bener Iya Keren Iya Keren jadi channel ya Keren Keren lah Keren lu bener Kita udah tahu Maksudnya sebelumnya ada Richiega Yang akhirnya jadi Brian Rich Brian Terus jadi Kayak apa namanya Kayak mereka Masuk ke 88 Rising Terus kayak semua orang Berlomba-lomba Yang tiba-tiba Tidak bahasa Inggris Menjadi English Iya Kayak Eh look at me Look at me I can rap in English too Gitu kayak mereka Ada zaman Ada fenomenanya tuh Ada fenomen Lu tahu dong Iya Kayak di beef rap battle Ada yang Cara nge-rapnya Kayak lu juga Next Next Dan lagi lanjut pak Iya Pokoknya Semuanya lagi berlomba-lomba Ada fenomenanya Semua Gara-gara Rich Brian Semuanya pengen Nge-rap bahasa Inggris Yang awalnya ngeremehin Kayak orang-orang yang ngapain Jadi lu se-inggris Jadi kemakan omongan sendiri Jadi semuanya Ngebuat lagu Pake bahasa Inggris Biar keliatan Iya Dan lu berarti adalah Orang pertama kali Yang di Haram Empire Dari Indonesia berarti Dari Indo Iya Pertama Ya gua gak tau ya Pertama apa gak Tapi so far sih Yang gua tau gua Berarti lu sekarang Tinggal disana dong Eh gua disini sekarang Ya siapa tau lu Datang ke Indonesia Cuma buat kue Hehehe Anjir Si dibayar Eh Hehehe Jadi soal estormini Langsung Dipatahin Dipatahin Langsung Aduh Gua Sebenernya ke US nya tuh tahun lalu Oke Buat recording the whole album Tau gua itu Proses Proses BTS nya tau Iya BTS Dynamite Iya Yang ada lu di pinggir-pinggir jalan Iya Yang semua Mau satu kameramen kan lu Irid budget gua gak salah Yang Irid budget yang mana ya Siapa sih Lu Lu Yang mana Yang ada di gang-gang sempit Ada pokoknya behind disini Lu lagi Ngerekam-ngerekam gitu Gua liat di Youtube apa Dimana gitu Lu Kayaknya ada tapi juga Gua gatau nih ngomongin yang mana nih Pokoknya lu 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 cuma sedikit Tapi iya ada Iya kan Gua mau bikin Gua mau bikin video clip disana Satu uji gitu Betul Nah abis itu gua balik Dan semestinya Semestinya nih Kan promo disana Balik lagi segala macem Cuman Corona Gitu kan Jadi ya tertahan Gitu Cuman ya Gua nih Gua jujur nih Kalo gua dikasih Kalo gua ditanya lu mau gak tinggal di US Gua mungkin Enggak sih Enggak Maksudnya kan Enggak ada yang akan ngomongin lu so Inggris lagi kan Kalo disana enggak Iya maksud gua pake masa Jawa gitu disana Oh iya bener juga Gila apa lu Enggak cuma kalo gua Gua Orang kan kayak Yo you gonna live in the states bla 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 Gitu kan Mendewa-dewakan Apapun yang internasional Betul Apapun yang bule gitu kan Betul Kalo buat gua ya disana biasa aja cuy Menurut gua biasa aja Karena Bedanya adalah hip hop culture tuh ada disana Oke Tapi kalo tanya gua mau tinggal dimana Ya Jepang lah Gila lu Lu mau ketemu Kazuma Kiryu ya Gak ada orang Gak ada orang aslinya Tapi kalo ada sih gua Goro Majima sih gua Goro Majima ya Goro Majima Kiryu-chan 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 Ya jadi intinya gitu sih Maksudnya karena kita tau Itu yang ngebentuk kita sih Jadinya di kayak Kita biasa diremehin orang Kita biasa dibilang aneh sama orang gitu Terus kayak Akhirnya kita make it Dan sampai di tahap kayak orang-orang Mencoba buat jadi kita gitu Kayak Lu tuh gak tau rasanya melakukan hal Yang kita Yang orang bilang Udah gak usah dengerin lagu Jepang Gak usah nonton anime Lu tuh udah umur segini Ngapain baca komik Yang gitu-gitu tuh kayak Kalo Karena kita sudah terbiasa Seperti itu Kayaknya Kita digolongkan kayak Orang yang lebih kuat gitu Way of the strong Way of the strong Way of the strong Sujoikata Nah Kokoro No tomo Aduh 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 Kokoro no tomo Kokoro yes kartika Jadi ada no no tomo Tomo gak ada Gak ada Kartika ada Oh Istri waifu Waifu Ya Bahkan saya mencari waifu pun yang seperti waifu-waifu yang ada di anime Oh Kayak action figure maksud lu kan Betul Betul Gak usah dilanjutin mungkin Boing-boing lah pokoknya Kita balik lagi ke lagu-lagu lu Jadi Kita bahas sedikit soal lagu lu yang ada Ngomongin soal kesehatan mental, moral, identitas segala macem Ya ya Dan apakah itu memang Keresahnya Kalo gua sih udah tau itu pasti karena keresahan dia gitu Tapi kenapa lu sangat Maksudnya konsisten dengan membuat larikan seperti itu gitu Soal apa nih? Soal mental health atau soal identitas Atau soal gimana? Ya everything Semua itu Kalo buat gua sih gini Jadi awalnya kan orang kan selalu nanya kayak Is this your message? Is this your goal? Untuk mengedepankan Kayak mental health, identitas lo Atau kayak bahkan orang yang bilang Feminism gitu Nah kalo buat gua Tujuan awal gua bikin lagu Tujuan awal gua being in the music industry Itu bukan buat tujuan mulia kayak gitu Kalo emang mencapai itu Dan kalian merasa begitu Bagus Itu bonus lah Bagus berarti musik gua ternyata pahala gitu Cuman kalo buat gua Awalnya gua selalu cuman pengen self expression Oh express not to impress Awalnya seperti itu Express not to impress Tapi kalo Make a good impression Yes Ya bagus Karena Dan apa yang Muncul di lagu gua Kalo misalnya orang merasa Oh shit Dengan lagu ramenggel Bikin gua bersemang Karena dia ngomongin soal Menjadi dirinya sendiri Bla 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 Itu buat gua adalah bentuk self expression gua Berarti diri gua yang sebenernya emang kayak begitu Betul Gitu Berarti diri gua Ideologi gua Adalah Menjadi diri sendiri Fuck the haters Ya Terus kayak Girls can do anything Even what the boys do segala macem Itu bukan sebuah bentuk Yay feminism Yay apa gitu Rebellion Engga itu emang self expression Gua aja Tapi kan kadang-kadang kalo karya seseorang yang Karya seorang seniman kadang-kadang dikaitkan dengan isu terkini Misalkan kayak Ya Dan for the cause Dan cause yang mungkin Tidak lu sadari gitu Kayak misalkan Feminism kayak I am the man Padahal lu perempuan gitu kan Kayak Untuk Gua yang ngedengerin itu mah Gua dengerin liriknya aja udah kayak Oh yaudah nih Ini lagu bagus Sebenernya tentang perempuan yang sebenernya pengen Ya setara aja sama laki-laki Mau kayak gimana pun Lu memanggil gua laki dan segala macem Ya bodo amat gitu I am the man gitu kan Karena Tidak ada I am the women Gak ada I am the man gitu Istilahnya Istilah umumnya Terminologinya I am the man gitu Jadi dia pake istilah itu untuk Apa maksudnya Jadi poin penting lah gitu Yang basically saying kayak Perasa gua nulis lagu yang I am the man itu gitu kan Since beberapa orang Kayak tapi kan lu cewek gitu kan Ah salah tuh Nah itu tuh Biar gua klarifikasi nih Ngomong di Youtube kan Klarifikasi kerjaannya Jadi gua Betul Jadi Pada saat itu kan gua baru kan Di the whole rap community Setelah macem kan Dan rap community kan Especially disini Is a very male dominated music scene kan Betul Betul Dikit-dikit batangan Dikit-dikit batangan gitu kan Nah gua kayak Aduh gua baru nih cewek Ini kesannya kayak Aduh yaudahlah gitu-gitu Tapi then again gua mikir kayak Enggak kok skill Gua juga gak kalah sama cowok-cowok ini Which is why I am saying Bitch gue cewek Tapi still I am the man gitu loh Ya 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 Gitu Tapi untuk lu bisa Nyampe di tahap situ Apakah lu sudah pernah melewati Maksudnya kayak Mental issues Terus kayak Yang Apa namanya Yang lu bilang kayak Jadi diri sendiri kan Gua udah tau cerita lu yang Lu dulu kerja kantoran Terus lu ngerasa kayak Lu gak cocok disitu Yes Maksudnya banyak orang yang akhirnya Transpirasi dari lagu lu Karena cuma denger dari lagu lu Jadi diri sendiri Tapi mereka gak nyoba apapun Mereka tuh kadang-kadang lupa Ngerti gak sih kayak Misalnya Mereka belum mencoba apapun Dengerin lagu lu Harus jadi diri sendiri nih Tapi mereka tidak Mereka lupa untuk Ngelewati proses itu Mereka sendiri Ya 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 Bener gak sih Kayak lu bisa jadi diri sendiri Gua bisa jadi diri sendiri Karena proses kita Yang ngebuat kita seperti ini Ngebuat kita seperti itu Iya Dan mereka Dengan mendengarkan kita berdua Disangkanya bisa Ngeskip proses itu Ngeskip proses itu Ibarat gini Ibarat kayak Gua nih pengen olahraga Tapi gua kelamaan Nyari video olahraga Dan gua udah puas sendiri Nonton video olahraga Iya Ngerasa sehat Tapi gua gak olahraga Gua cuma duduk doang nonton Berasa udah capek sendiri gitu Iya iya Bener 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 Yang itu sih Maksudnya yang kadang-kadang Kita lupa dari Dari yang Mungkin dengerin lagu ramen Gara liat yang Maksudnya konten-konten Ngobrol gua segala macem Bang ku bisa jadi diri sendiri Gara lu segala macem Di sisi lain gua bersyukur Iya Seneng Tapi di sisi lain kayak Iya Did you enjoy the process? Iya 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 Maksudnya Did you Did you Really really Into the process? Apa lu gak skip Part proses lu itu Karena itu yang paling penting bro Tapi kalo buat gua ya Bisa jadi mereka sebenernya Lagi di proses itu And they did enjoy the process Iya Cuman di dalam proses itu Mereka butuh dorong gak? Lagu gua membantu mereka Oh iya iya Boost Komedi-komedi lu Membantu mereka Atau apapun yang lu lakukan Membantu mereka dalam Nge-boost Karena Lu punya Role model kan? Betul Nah Gua juga Ya semua orang punya gitu Role model gua Misalnya gua ngeliat kayak siapa Misalnya gua ngeliat kayak Nicki Minaj gitu Oke Gua ngeliat dia kayak Anjir nih cewek Dia paved the way For all the female rappers Even not only female Tapi juga rappers out there Kayak gitu Atau misalnya gua ngeliat Gak usah jauh-jauh gua That Jay Park misalnya Kayak dia pernah Di masa-masa downfallnya gitu Sampai dia harus balik ke US Dibenci sekorea Abis tuh sekarang dia balik lagi Malah jadi dewa hiphop disana gitu Iya 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 Kan itu gua jadiin dia Apa ya semacam Semacam Dia lupa ya Dia lupa dia tamu Tapi itu bener Nyaman nyaman Dengan kita cerita segala macem Gak cuma Ya akhirnya ada Ya kita gak bisa menutup kemungkinan Ada orang-orang yang edgy ini Yang maksudnya Dengan dengar kita udah ngerasa pinter Ada juga yang mungkin Orang-orang itu yang ngerasa salah juga gak sendirian Orang-orang yang ngerasa kayak Gak berguna Dan ngelakuin kesalahan ini Pengen dibunuh diri Terus jadi kayak Oh ternyata dia bisa survive Kenapa gua gak Jadi bisa maju lagi gitu Dan Ya itu dia maksudnya Efek dari seorang seniman karyanya Itu kadang-kadang gak bisa ditebak hasilnya Jadi Sulit ya Jadi seniman Betul Jadi yang gua tau Kayak gua tadi gua lupa-lupa segala macem Karena Gua cuma mengingat proses gua Waktu gua Nonton Youtube Maksudnya musik lu di Youtube Gua segala macem Gua ingat prosesnya Karena gua pengen Karena di posisi lu sekarang Banyak Banyak yang pengen ngejilat Maksudnya kayak Being in your circle gitu Dan gua gak mau jadi orang yang Fucked up yang berada disitu Untuk kayak Gua Gua menyayangkan gitu Kayak Daripada gua Buru-buru mau kenal sama lu Mendingan gua enjoy di proses Sehingga pas gua masuk Ya gua dianggapnya temen Bukan kayak Ngapain sini orang Karena gua ngerasain Digituin Iya Ada yang begitu Nah lu kan tadi bilang Ini gua arahin balik nih Misalnya gua dibayar juga Apa Apa Buat ngarahin gua ya Tapi bener sih Andika sama Gading Buat ngarahin gua Dibayarnya dua kali lipat Oh gitu Oh malah lebih mahal yang ngarahin Iya Ya udah Siapa Wih Kakiah mat Halo Gading Gak, 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 kan tadi lo bilang dari keresahan hati gue, ya itu benar, betul benar Tapi orang kan pada kayak, keresahan hati apa? Kan lo bisa speak English Bukan kesitu Nah, tapi maksud gue tuh bukan kesitu Ya memang dulu gue pas kecil gak bisa speak English gitu, sama seperti beribu-ribu orang Indonesia lainnya gitu Kecuali mereka anak inter Nah, cuman kalau gue, maksud dari album itu adalah Semua orang kan punya insecurity kan? Insecurity sekecil atau sebesar apapun Nah, maksud gue adalah Just accept that insecurity, be aware of it Tapi juga jangan jadiin itu kayak Kemakan sama Iya, jangan jadiin itu sebagai penghalang lo dalam melakukan sesuatu yang emang pengen lo lakuin Dalam mencapai goal lo gitu loh Nah, kenapa? Balik lagi, kenapa dari situ judulnya can't speak English Inspirasinya, triggernya tuh waktu gue tahun lalu yang ke US buat recording Ya kan, elup semua Gitu kan, English gitu ngomongnya kan Maksudnya ngomong yang lain gitu kan Nah, gue tuh sering banget ngomong, ya maksudnya ngobrol bisa sama mereka Abis itu gue kayak nyelip-nyelipin kayak Sorry, I can't speak English that well gitu, kayak gitu-gitu Cuman kayak kayak What you talking about? You speak English so well ya? Kayak gitu-gitu Terus gue, dan gue saking seringnya kayak gitu dan digituin Gue jadi kayak, ya juga ya kenapa gue ngomong gitu mulu ya? Nah, akhirnya gue menyadari bahwa itu adalah inferiority kompleks gue gitu loh Gue nyadar bahwa, oh shit, ternyata ini tuh kayak defense, you know defense mechanism gue Iya, 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 iya Self-deprecating Betul Untuk membuat mereka turun ekspektasinya terhadap gue Jadi once gue menyentuh ekspektasi mereka Itu bakal jadi Kayak, wah sabi nih, tapi kalau gak nyentuh ekspektasi mereka Ya gak apa-apa juga Karena gue udah turunin Ekspektasinya cuma, menurut gue Kebiasaan kayak gitu setelah gue sadari Itu gak baik, gak 100% baik juga Karena jatuhnya jadi kayak Kok gue jadi kayak, kayak almost disrespecting myself ya? Kenapa gue gak? Oh gak, jadi bukan sekedar self-deprecating Tapi sudah sampai ke tahap disrespecting Jadi buat gue kayak, kenapa gue gak nyoba Instead of gue fokus ke kelemahan gue Atau apapun yang gue lacking Gue fokus ke fakta bahwa Ya emang gue deserve to be here gitu loh Gitu, dan itu adalah maksud gue Bahwa kenapa judulnya Can't speak English ya Karena soal dari insecurity itu Dari insecurity, semua orang tuh punya Punya insecurity itu Tapi juga kenapa Gue menyentuh Lebih tepatnya bahasa juga Mungkin juga ada dua arti Karena gue merasa speaking of inferiority complex Menurut gue, gak tau ya menurut lo gimana Tapi menurut gue semua orang Indo tuh punya inferiority complex Betul Seberapapun mereka gak mau mengakuin itu Buktinya adalah Anak-anak pada nyelip-nyelipin Literally, basically Which is Which is Tapi Cara gunainnya menurut gue aneh Dan disini gue gak Kayak di sosmed gue suka bilang Lo udah mau Sabar pak Disini gue gak mau Tujuan gue bukan ngata-ngatain orang yang Begitu gitu Gue ngerti Ada yang gak bisa bahasa Inggris Dan mau latihan Gue ngerti Tapi Ada banyak orang yang gue perhatiin Menggunakan bahasa itu tuh Bukan untuk latihan Tapi untuk Nih loh Liat gue I'm the shit I can't speak English Karena gue ngomong tuh Masukin literally Basically apa-apa Yang which is Kenapa lo gak ngomong Misalnya Nih Gue minum air mineral Yang sehat banget Atau yang dimana Apa gimana Kenapa lo harus ngomong nih Gue minum air mineral Yang which is Sehat banget Buat apa lo nyelipin Yang which is Which is Disitu gitu Kayak literally seger gitu Literally bener-bener seger Ya kan Double gitu loh Jadi kayak Harusnya kan literally seger gitu Literally Bener-bener seger Kayak literally Literally Seger gitu Atau kayak Lebih better gitu Emang lo gak bisa ngomong Lebih baik What's wrong with Bahasa Indo Sampai lo harus banget Nyelipin bahasa Inggris Itu maksud gue Itulah pokoknya ya Tadi pembahasan-pembahasan kita Namanya yang terakhir Pencapaian Semua pencapaian lo Kayaknya bonus deh Bener gak sih? Iya sih Bener gak sih? Gue mencapai Sesuatu yang datangnya dari musik Tapi pencapaian itu kan Ter-translate ke dalam hidup gue Betul Ya bukti-bukti nyatanya Adalah Ya aku kecil aja Kayak gue bisa biayain Orang tua gue Tiap bulan gitu Tapi gue juga tetap bisa nabung Betul Gue Apa Untuk tim gue Maaf ya Gak sesering itu ya Karena corona Tapi Betul Maksud gue Fakta bahwa dulu Dulu gue Digaji Gue ngantor Gak bisa beli apapun Beli tas aja Gue sengaja nyari Yang tas batam Karena murah Betul Itu pun gak murah-murah banget Buat gue dulu Maksudnya gue sampe kayak begitu Masih lumayan Terus gue Misalnya Apa ya gue sengaja Misalnya apa gitu Ada yang rusak Masih gue simpen Karena gue gak mampu Beli yang baru Sekarang gue bisa Buat gue sekarang udah sesuatu yang Yaudah mau ganti Ganti Seperti itu aja Fakta bahwa gue bisa begitu Dari melakukan hal yang gue sukai Simple Ini gue suka goals-goals simple kayak gini Karena kenapa Simple aja Gak jadi kalo Karena gue menurut gue gitu Kayak semua Apakah ini pencapaian uus Untuk berada di Youtube Dengan beberapa subscriber gitu Enggak ada Gue ngerasanya gue Gua happy Gua happy Terus gue akhirnya Didekatkan dengan orang-orang Yang menurut gue Gue baru hari ini ketemu sama Des lah Mungkin setahun Hampir setahun lebih Gak pernah ketemu sama sekali Dan dia tidak pernah menggunakan Bahasa Inggris Setengah-tengah Seperti yang tadi dia bilang Thank you buat Raymond Girl Dan juga buat Soul S Ini karena sekarang di Tokopedia Soul lagi live Di homepage Jadi pas kamu masuk Kamu bisa claim voucher Sampai 50 ribu Kode vouchernya Ingat ya Soul 1212 Oke S-O-U-L 1212 Bukan kota di Korea ya Seul itu Ini S-O-U-L Soul 1212 Oke 50 ribu tuh vouchernya Kalau mau beli yang Bluetooth Atau mau yang Earphone Atau Banyak pokoknya Lihat aja disitu Thank you Kuih Jangan lupa Share Comment Like Pokoknya share Pokoknya kalian penonton Gantian Ngomongnya gantian Gua kapan Ya bener deh Lu pencet subscribe Gua mencet nih Iya Ha ha Subscribe Kuih Mantap Gantian 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 Ini embarkan Ember